Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan KPK menetapkan mantan wakil Presiden RI Budiono dan rekannya sebagai tersangka. Putusan dibacakan Senin 9 April 2018 terkait permohonan KPK untuk menindak lanjuti perkara Bank Senturi. Mereka diduga terkait kasus korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek atau FPJP dan pendatapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. Perintah tersebut salah satu putusan dalam kegugatan pra-peradilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon seluruhnya. Dalam pokok perkara mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk sebagian. Dua, memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Senturi dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Budiyono. Menangkapi putusan pra-peradilan, KPK masih akan membahasnya di tingkat pimpinan. Ini hanya soal, saya katakan ini hanya soal bagaimana kita bisa mengerahkan resursi KPK dengan cepat. Ya jadi nanti kita lihat pimpinan akan melihat konstruksi kasusnya seperti apa. Kalau memang itu nanti sudah jelas, tanpa putusan itu pun KPK punya kewajiban. Terima kasih. Terima kasih.